Intro Beginilah reaksi para pengantri bahan bakar minyak di SPBU kawasan Jalan Haji Isatiga, Kecamatan Tanjung Redo. Satu persatu para pengantri BBM yang diduga pengetap ini melarikan diri begitu Kapolres Berau AKBP Andi Ervin turun dari kendaraan dinasnya untuk melakukan sidak di SPBU tersebut. Namun inspeksi mendadak yang dilakukan di SPBU ini juga ditemukan para pengantri yang melakukan pengisian bahan bakar premium dengan menggunakan jerigen. Andi Ervin mengatakan, banyak masyarakat yang mengaku kesulitan saat akan mengisi bahan bakar minyak di SPBU lantaran SPBU buka pukul 8 pagi dan pukul 12 siang, BBM telah habis atau tutup. Ternyata dari hasil inspeksi yang dilakukan, kesulitan memperoleh BBM jenis premium di SPBU disebabkan banyaknya pengetap yang menguasai SPBU bahkan para pengantri ini mampu mengisi hingga 5 kali dalam sehari menggunakan kendaraan roda 2 berkapasitas 20 liter. Nah jadi tadi sempat saya tanyakan, ini Bapak udah keberapa kali, udah beberapa kali Pak, ya berarti kan tidak untuk digunakan sendiri namun untuk diperjual dibelikan. Nah permasalahannya kuota dari SPBU itu kan terbatas, ya karena banyak yang ngetap ya tentunya lebih cepat habis gitu kan. Nah akhirnya masyarakat membeli di yang eceran, nah harga eceran tentunya berbeda dengan harga di SPBU. Sementara itu dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan, Kapolres akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pemilik SPBU terkait kondisi kelangkaan BBM yang kerap terjadi. Sementara bagi para pengendara yang tertangkap tangan melakukan pengisian menggunakan jirigen akan dikenakan wajib lapor. MS Zuhri, Penus TV, melaporkan. Terima kasih.